Halo baking lovers Nah sekarang saya mau bikin baso ayam kokiang Bikinnya gampang sekali ini masakan orang kokiang Saya waktu kecil udah dikasih makan ini Tapi ini halal ya Saya bikinnya pakai ayam giling Kalau bisa dada ayam sama paha ayam digiling di pasar jadi satu Menta jadi giling ya Kemudian kita kasih bawang merah boreng Kemudian daun bawang Lalu telur Cabai rawit Ini bumbu masak merica garam Nah kondimennya Dia pakai ini apa namanya jamur kuking Soun Ini soun Terus ini ada satu lagi apa namanya sedap malam ya Ini bisa dapatkan di pasar Gampang sekali Nah cara bikinnya Ini saya kasih tau bikin kuahnya dulu ya Robby bisa kasih lihat kuahnya dulu Ini kuahnya kayak gini Tuh ya Ini saya udah bikin dulu Nah cara bikin kuahnya Caranya begini cara bikin kuah Ambil tulang ayam Kurang lebih sekitar setengah kiloan ya Kemudian kita kasih airnya 3000 gram Sudah 3000 gram Kita panaskan di atas api Tapi apinya kecil sampai airnya mencapai 2500 Nah setelah mencapai airnya 2500 Baru kita kasih garam Merica dan bumbu masak Boleh bumbu masak boleh diganti juga Dengan chicken powder ya Kalau mau ya Nah cuman gitu aja Chicken powder kan banyak merknya yang saya tahu Kan ada merk tenor Ada roiko Ada ajinamoto Kemudian ada magi ya Ada banyak macam Terserah mau pakai yang mana yang suka Karena dia punya aroma yang beda-beda ya Baik Sambil ini sampai mendidih Saya mau bikin ininya dulu ya Ini daging ayamnya Kita letakkan di sini Ya Kita letakkan di sini Kemudian kita masukkan Bawang merah Lalu kita masukkan juga Daun bawang Tuh Masukkan ke dalamnya Ya Lalu kita masukkan dia punya garam Lalu kita masukkan merica Lalu masukkan bumbu masak ya Nah ini kita aduk rata dulu Masukkan tangan Nah diaduk Nah tapi ini saya lebih baik pakai itu ah Nanti mau pakai tangan aja ya Biar lebih enak Biar lebih tercampur lah Kalau pakai ini susah Kita masukkan telurnya dulu Nah Masukkan sarung tangan dulu Lalu kita Lalu kita Campur Sama jadi satu ya Diaduk Sampai tercampur rata ya Ini masih belum selesai Nanti udah gini Ini Kita panaskan minyak Kita goreng bawang putih Ini udah wangi sekali dengan begini Ini Baru kita masukkan bawang putih Yang kita tumis ya Kita lepas lagi Nah ini udah dilepas Saya masukkan ini Minyak Ya pakai minyak salit boleh Sama bawang putih Kita tumis-tumis dulu Sampai dia Warnanya kuning ya Sudah harum Matikan apinya Masukkan ke sini Dengan minyak-minyaknya Dengan minyak-minyaknya Lalu kita aduk Nah ini satu tangan udah jadi Nah ini juga sudah kan mendidih Lalu kita masukkan sini ke dalam Tangan yang kiri tadi ya Hmm Kita buat gulet-gulet Tuh Nah gak usah terlalu gulet lah Saya juga kurang akli bikin gini ya Tuh Masukkan ke dalamnya Tuh Nah jangan terlalu besar Tuh Sampai nanti dia ngambang Kalau dia udah ngambang kakas itu udah bagus ya Tuh Tuh Hmm Tuh 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 ya Terus sampai habis semuanya Tuh 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 Hai nggak usah terlalu bulet saya musuh belajar menurunkan basok bikin kayak ginian ini yang terakhir saya kasih yang gede ya kita lepaskan sarung tangannya nah baru kita masukkan ini saya pengen kasih ini wanginya enak ya masukkan ke dalamnya kita kasih ini jamur kuping atau jamur hitam ya masukkan ke dalamnya kita kasih ini apa namanya bunga sedap malam kita kasih sohunya tuh ya sudah kita tunggu sampai dia mendidih nah ini baking lovers tuh sudah jadi ya kelihatannya tuh nah ini kalau mau enak lagi tapi ini optional ya kita kasih cabai rawit tuh tapi jangan dipotong-potong biar begini aja kalau suka pedas dia bisa boleh ambil ya sudah kita ambil mangkuknya ya sudah jadi kita ambil di basoknya mungkin satu orang satu porsi kasih ini 5 ya basoknya atau 6 kemudian kita kasih ini tuh kasih sohun dan jamurnya jangan lupa ya kasih segini terus kasih cabai rawitnya nah kalau udah gini ini bisa sajikan supaya supnya ini hangat terus disini saya pakai cash airnya punya okson ini bagus sekali ini saya matikan begini terus saya tutup nah terus saya tutup begini ini bisa tahan sampai 6 jam dulu dia panas terus ya nah inilah yang namanya baso ayam hokyan baso ayam hokyan halal ini pakai ayamnya dan pasti enak bikinnya sangat mudah sekali ya oke sampai ketemu lagi selamat menikmati